Intro Terima kasih namanya bersama kami dalam berita Kebumen Pemirsa Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara Indonesia Asprindo Kabupaten Kebumen menggelar rapat koordinasi bersama Ketua DPW Asprindo Jawa Tengah Asprindo bertekad membangkitkan perekonomian masyarakat setelah lebih dari satu tahun terkena dampak pandemi COVID-19 Puluhan pengusaha asli Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara Indonesia atau Asprindo Sabtu 13 Maret 2021 menghadiri rapat koordinasi pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Asprindo Kabupaten Kebumen di rumah makan Bali Food Wonosari Kebumen Menurut Wisnu Wijaya, Ketua DPC Asprindo Kebumen adanya rakor Asprindo ini diharapkan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen khususnya kalangan pengusaha asli Indonesia setelah lebih dari satu tahun terkena dampak pandemi corona atau COVID-19 Hari ini saya punya harapan ingin kembali membangkitkan ekonomi yang kemarin kita terburuk melalui apa? Dan tentunya melalui teman-teman usaha NKM dan para pelaku usaha yang lainnya agar kita bisa bergabung menjadi satu menjadi sebuah kekuatan ekonomi Senada dengan Wisnu Wijaya, Ketua DPW Asprindo Jawa Tengah Bambang Sunarji Asprindo merupakan organisasi pengusaha pribumi tingkat nasional yang berdiri sejak 2018 Organisasinya ini diikuti oleh berbagai tokoh masyarakat di tingkat pusat seperti Sandiaga Uno, Bambang Susatio, dan tokoh nasional lainnya Lebih lanjut, Bambang berharap adanya Asprindo ini mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Kebumen serta mampu menjadi tuan di negeri sendiri Saya ingin di Asprindo ini menjadi tuan di negeri sendiri Bambang kita bisa naik kelas, bisa ekspor Alhamdulillah saya juga sudah bisa bekerjasama dengan bayar-bayar dari luar negeri yang nantinya akan kita sosialisasikan kepada seluruh BPC di Jawa Tengah Kita juga lagi ada bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Kebetulan beliau, Bang Sanji juga masuk di dalam pengurusan Asprindo Dari Kebumen, tim Liputan Rati TV memberitakan